Intro Siang-siang gini enaknya santai di rumah yoh Sambil menikmati semilir angin dari sela-sela jendela Tapi sayangnya ini saatnya aku kerja lor Aku lagi nyari rumput untuk makan kerinci di peternakan Aku lagi di Desa Teja, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka Ini memang terkenal dengan peternakan kerincinya lor Wah, pasti rumputnya seger-seger Pasti kerincinya memang cepat gemuk Wah, ada kembang desa idamanku lor Namanya Neng Uci Dua, kamu kenapa? Wila dalah, malah bikin malu, pakai jatuh segala Ya, gara-gara lihat Teteh, jatuh hati Eh, Pak Lu, jatuh Teteh Kamu habis dari mana emangnya? Ini dari ngarit rumput buat makan kerinci Kerinci di atas, Duel Iya, Teteh Saya minta dua, boleh nggak? Aduh, bosnya galak Teteh, gimana ya? Bisa lah, Duel, nanti kita masak enak Nanti kita makan ya Mau dimasak enak, Teteh? Iya Bisa, bisa, bisa Nanti kita anter ya? Iya, iya Ya udah, ya Duel Bersihin sekalian nggak, Teteh? Iya, sekalian aja, Duel Biar nanti kita langsung masak aja ya Udah, Teteh, nanti aku anterin, Teteh Yaudah, ya Duel, aku duluan ya Eh, si Gundul kamana dititah diri lapisan? Iya, kelenci ini gak selalaparin, Duel Wah, iya sih, Gundul Mesti mana, Gundul? Ini, bos Dari ngarit, bos Cari makan kelenci Dititah diri lapisan Nah, bos Ini Ngaritnya kan Agak jauh sekarang Tiap hari diharitin, mah Tuh, kelenci Parah Iya, sebentar lagi kasih makan, bos Yaudah, cepat, cepat Iya, iya, sabar Kenapa sih, bos? Nggak ketau capek apa Walah Dasar bos galak Telat dikit aja marah Mungkin perintok-perintok Meskipun terlihat lucu Tapi mereka ini bukan untuk dijual sebagai peliharaan, yoh Mereka dijual ke sekitar Jawa Barat Untuk dibuat sate dan olahan kelenci lainnya Makanya, badan kelenci disini bisa besar-besar, lor Karena masih keturunan New Zealand Berat mereka bahkan bisa mencapai 6 kg, lor Mantep tenang Lish, makan singa ke, yoh kelenci Biar cepat dijual dan menghasilkan uang Wah, ngapain sih gundul? Lah, si gundul nyolong kelenci Lah, mau kemana kamu? Kamu mau nyuri ya? Nggak, bos Ini mau mereksain kelenci, bos Kelencini sakit Jangan alasan Beneran, bos Kalau kamu mau, bilang aja Nanti saya kasih Beneran, bos Bener, bener Itu tadi si teh uci Minta kelenci dua, bos Kata-kata mau dimasak Ya udah, ambil aja yang bagus Jangan nyuri kayak gini Iya, bos Maaf, bos Beneran, tapi ini sakit, bos Jangan alasan Kamu kalau mau, ambil aja Oh, iya, bos Makasih, bos Sampai dua, bos Tiga, boleh nggak, bos? Boleh, boleh Bos baik deh Makasih, bos Wah, ternyata bosku ini baik juga, lor Nggak nyangka aku dikasih kelenci Ternyata Memang lebih baik jujur Seperti apapun keadaan kita Daripada nyolong Dan malah dosa, lor Kelincinya udah dapet Yuk, kita antar Keneng uci Sebelum dimasak Kita bersihkan dulu Daging kelincinya, lor Cukup dibilas dengan air bersih Sambil dilahkan bagian yang masih kotor Sekilas, daging kelenci iki Mirip sekali sama ayam, yuk Rasanya pun mirip, lor Hanya saja, teksturnya sedikit lebih lembut Dan dagingnya lebih tebal Setelah dicuci, langsung aja dipotong Sesuai dengan kebutuhan Dalam 100 gram daging kelenci Terdapat banyak gisi penting yang dibutuhkan tubuh kita, lor Salah satunya, kandungan protein yang tinggi Dan juga rendah lemak Cocok buat yang lagi diet Dan ingin membentuk otot, lor Neng uci Udah mulai nyiapin bumbu masakan kelenci, lor Katanya sih Mau dimasak ala-ala Rusia Jadi kelenci stroganoff Ada jamur Bawang bumbay Cabai merah Dan cabai hijau Untuk bumbunya Neng uci menyiapkan saus tiram Lada hitam Mentega Gula Garam Saus mustad Dan yogurt Tanpa rasa Kebayang yor, lor Bakalan jadi masakan yang wena Dan creamy banget Potong semua bahan Lalu cacah halus Termasuk dengan jamurnya, lor Ini baru yang namanya inovasi, lor Bumbu dan bahannya Nggak pasaran Aku jadi penasaran rasanya Seperti apa nanti Teh Oh iya Baking kliniannya Udah dipotong-potong Oh iya Sekalian ditumis aja ya, Dul Oh iya, Teh Iya, dikasih minyak ya, dikit Oh iya Duh, mimpi apa aku semalam yor Bisa masak berdua dengan yang uci pujanku Emang yang namanya rezeki Nggak bakalan kemana Gia enggak alat Daging kunci iki harus digoreng dulu sebentar lor Sekaligus membuat teksturnya matang sampai di bagian dalamnya Tidak usah lama-lama Cukup goreng dengan api kecil selama 10 menit Nah, bumbu dan bahannya sekarang Wish komplit lor Langsung aja kita tumis yuk Masukkan satu persatu bumbu dan bahannya Kemudian aduk merata Aduh, masak bareng neng uci Malah bikin grogi yuk Nah, kalau bumbu sudah mulai mateng Langsung saja kita masukkan daging kelincinya Kombinasi aroma bumbu dan saus Benar-benar menciptakan aroma yang khas masakan Eropa Tambahkan sedikit air yulur Biar ada kuahnya Nah, tunggu sebentar Lalu mateng deh Dari tampil ane iki Jelas makan ane wong londoh Kali ini mengadopsi resep khas negeri beruang Alias rusia lur Langsung aja kita coba yuk Wah, asli iki Nendang bener lur Bumbu dan daging kelincinya Gak kalah nambah terus Siki Kalau gak ada yang ngerem Rasanya gabungan gurih, pedas dan creamy Bener-bener cocok dimakan untuk menu siang dan malam Monggo dicoba yulur Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.